Intro Ulama Gus Miftah berang dengan pernyataan Menteri PPN Kepala Bapenasuar Somono Arfa yang dianggap telah merendahkan martabat Kiai Kekasalan Gus Miftah kepada Kepala Bapenas itu disampaikannya lewat akun Instagram pada Kamis 18 Agustus 2022 Tokoh agama dari Nahdlatul Ulama itu menyematkan video Suhar Soe yang berlambang KPK Terlihat Suhar Soe diminta untuk memberikan sambutan dalam acara yang diselenggarakan oleh KPK Dalam sambutan tersebut Suhar Soe menceritakan soal pengalamannya Soean ke toko agama atau Kiai Kata Suhar Soe saat itu ia Soean ke seorang Kiai yang tidak disebutkan namanya Saat pulang dari kediaman Kiai tersebut Suhar Toe mengaku disinggung soal barang yang tertinggal Suhar Soe pun mengaku bingung dengan sindiran halus tersebut hingga akhirnya diberitahu sesuatu Ia mengaku diminta untuk menitipkan amplop apabila Soean dengan Kiai Ketua Umum P3 itu kemudian menyayangkan adanya kebiasaan terima amplop yang dilakukan oleh Kiai Atas pernyataan tersebut Gus Miftah pun berang Ulama yang dikenal sebagai toko agama moderat itu tidak terima dengan pernyataan Menteri Kabinet Indonesia Maju tersebut Gus Miftah menyayangkan pernyataan dan cerita tersebut dilontarkan oleh seorang ketua umum partai Menurut Gus Miftah, statement kepala Bapenas RI itu sangat menghina marwah Kiai dan pondok pesantren Sebab dalam kasanahnya, pesantren memiliki istalah tabarukan yaitu ngalap berkah yang dilakukan oleh seorang santri atau jamaah kepada Kiai Salah satu caranya adalah silaturahmi atau Soean kepada Kiai Jelas Gus Miftah dalam silaturahmi itu biasanya santri atau jamaah meminta doa, meminta nasihat atas problem dan hajatnya Gus Miftah menyebut bahwa tidak ada permintaan khusus dari Kiai kepada para sambri dan jamaah saat menerima Soean Ada pun kata Gus Miftah, amplop tersebut biasanya diberikan secara sukarela dan seikhlasnya Gus Miftah pun menyayangkan para toko agama yang hanya kerap dimanfaatkan untuk kebutuhan panggung politik Menurutnya, apabila para toko politik itu membutuhkan, maka mereka berbondong-bondong menghampiri Kiai Gus Miftah pun mengibaratkan para politisi seperti Daun Salam dan Laos dalam sebuah masakan Menurut Gus Miftah, pernyataan kepala Bapenas tersebut telah menghina Kiai dan pesantren dengan kalimat yang menyakitkan Ustadz Gondrong itu pun menyomasi Soeharto untuk mengklarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan tersebut Ketika saya kemudian menjadi PLT, ketua umum Saya mesti bertandang pada beberapa Kiai besar Pada pondok pesantren besar Ini demi Allah dan Rasulnya terjadi Saya datang ke Kiai itu dengan beberapa kawan Lalu saya pergi begitu saja Saya minta didoain, kemudian saya jalan Tak lama kemudian Saya di Dikirimi pesan Di WhatsApp Pak PLT Tadi ninggalin apa enggak untuk Kiai? Saya bilang ninggalin apa? Saya enggak tertinggal sesuatu di sana Mungkin ada barang cucu saya waktu itu saya bawa Oh enggak Ada sesuatu Oh enggak Oh ya nanti aja Pak Maka Sampelah Dalam setelah keliling itu ketemu Lalu dibilang pada saya Gini Pak PLT Kalau datang ke beliau-beliau itu Mesti ada tanda mata yang ditinggalkan Wah saya enggak bawa Tanda matanya apa Sarung Peci Kur'an Atau apa Kayak enggak ngerti aja Pak Arso ini Gitu Pak Guru Then I have to provide that one Everywhere Dan setiap ketemu Pak Enggak bisa Pak Bahkan sampai hari ini Kalau kami ketemu di sana Itu kalau salamannya itu Enggak ada amplopnya Pak Itu pulangnya itu di sesuatu yang Hambar Tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!